Intro Selamat datang pemirsa Pasuruan Info hadir pekan libur anda bersama dengan membawah acara yang akan memberikan berita-berita 25 minggu ini Dari kardes tepura saat diminta THR ke perusahaan hingga perempuan asal kota Pasuruan tewas di sungai gembok Inilah berita-berita yang akan kami sajikan Berendernya surat permohonan tunjangan hidayah atau THR yang dilakukan oleh Kepala Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan kepada sejumlah pengusaha dan perusahaan mendapatkan respon dari berbagai pihak Pasisten 1 Bidang Pemerintahan PMK Pasuruan Diano Velaveri Santoso saat dikonfirmasi setelah 4 April mengatakan saat ini pihaknya sudah mendaklanjuti kejadian tersebut dengan meminta camel setempat melakukan pembinaan Diano juga sangat menyayangkan munculnya surat permohonan THR berupa sembako oleh Kepala Desa Martopuro tersebut Pasalnya, sudah ada surat edaran terkait larangan menerima apalagi meminta parsel THR Seperti diberitakan, Kepala Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Dianto mengeluarkan surat berkop resmi yang berisi permohonan permintaan tunjangan haridaya atau THR kepada sejumlah pengusaha dan perusahaan Tak hanya di desanya Surat tersebut juga ditujukan untuk perusahaan yang berdomisili di luar desanya Hal ini ramai setelah salah satu akun lokal memosting di Instagram Senin 3 April THR berupa parsel sembako yang diajukan permohonan tersebut nantinya diperuntukkan bagi perangkat desa dan petugas desa lainnya yang berjumlah 25 orang Kedis Martopuro Dianto sendiri saat konfirmasi media ini membenarkan hal itu Menurutnya, hal itu sah dan diperbolehkan oleh aturan Sebagai mana peraturan daerah atau perda disebutkan bahwa PEMDES boleh menerima bantuan dari pihak ketiga Menjelang lebaran Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Makanan dan Minuman TKP 2MM melakukan sidak produk makanan dan minuman ke sejumlah tokus walayan selasa 4 April Dalam sidak tersebut TKP 2MM masih menemukan puluhan makanan dan minuman yang tidak terjamin keamanannya Tim Kabungan Dinkas, Disbarindak, TNKP UMKM dan SAP PP menyisir sebanyak 6 tokus walayan di kota Pasuruan Dari hasil sidak tersebut ditemukan 80 produk yang diduga tidak terjamin keamanannya untuk dikonsumsi Mulai dari sambal, keripik, buah, roti, tepung hingga susu dan berbagai minuman kaleng Sebagian besar produk yang ditemukan tidak layak dikonsumsi dikarenakan kondisi kemasannya yang rusak Selain itu, masih banyak pula produk yang tidak mencantumkan tanggal keadaan luar sah dan kode produksi hingga nomor PIRT Sebagian kecil produk makanan juga ada yang sudah keadaan luar sah yaitu sebanyak 4 kemasan wafer Nelly Marida, anggota subkoordinasi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Perbegalan Tindukes Kota Pasuruan mengatakan operasi ini dilakukan guna menjamin seluruh makanan dan minuman yang dijual di pertokongan modern layak dikonsumsi selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti Dia menambahkan Jika Dinkes ingin memastikan bahwa makanan dan minuman yang beredar itu makanan yang aman untuk dikonsumsi Seorang pria bersarung terkam CCTV mencuri motor dan sedang parkir di halaman kos-kosan di jalan Kiyaji Dewantara Keduran Tembok Rejo kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Diketahui kronologi kejadian terjadi pada hari Rabu 5 April sekitar pukul 3 lewat 50 Diduga pelaku mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T Kasih Umas Polres Pasuruan Kota Ibtumer Dhania Pravita Santi mengatakan pada hari Selasa tanggal 4 April sekitar pukul 10 malam pemilik motor atau pelapor sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna silver di halaman kos Kemudian pelapor masuk ke dalam kos dan pada dirapu tanggal 5 April sekitar pukul 3 lewat 20 calon suami pelapor membuang sampah di luar dan melihat jika motor korban masih ada Namun ketika pukul 5 pagi calon suami korban buka jendela kamar kos Nah pada saat itulah calon suami korban melihat sepeda motor milik korban yang diperkir di halaman kos sudah hilang saat ini terduga pelaku masih dalam lidik saat reskim Polres Pasuruan Kota Pemerintah Kota Pasuruan naikkan honor bagi modin hingga 100% jika sebelumnya honor modin hanya 150 ribu rupiah per bulan saat ini ditingkatkan menjadi 300 ribu rupiah per bulan Wali kota Sefway Yusuf atau Gusipul ketika membuka pembinaan modin kota Pasuruan di gedung geratika kamis 6 April mengatakan jika anggaran pemerintah bertambah dirinya bertekad menaikkan mohonor modin secara bertahap hingga 1 juta rupiah per bulan Dalam kesempatan ini Gusipul mengapresiasi para modin yang meski beronor kecil tapi tetap semangat membantu masyarakat Dulu modin itu melegah di desa atau kelurahan sekarang diserahkan ke kebuatan atau kota Semua dilayani modin mulai menangani jenazah, pernikahan, selamatan, dan sebagainya Di tempat yang sama, Kepala Dinasosial Kota Pasuruan Koko Adi Hidayat mengatakan total modin di kota Pasuruan sebanyak 315 orang dengan rinjian 145 modin laki-laki dan 170 perempuan Paling sedikit kelurahan panggung rejo hanya 2 orang modin, sedangkan paling banyak kelurahan mugir 16 orang Dengan jumlah ini, maka rasio modin di kota Pasuruan adalah 1 modin ngurus 607 orang atau 200 keluarga Naas menimpa perempuan di kota Pasuruan bernama Lili Suwarni, 49 tahun Ia tewas tenggelam di sungai Gembong Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 7 April siang sekitar pukul 12 di sekitar wilayah Keduran Ngeplak, Kecamatan Panggurejo, Kota Pasuruan Kasat Polairut Polaris Pasuruan Kota, AKP Winadi menjelaskan Jasat Lilis ditemukan oleh warga setempat yang tengah duduk-duduk di pinggir sungai di dekat PT Bosto Mereka melihat jasat perempuan mengapung di sungai Peristiwa itu pun membuat heboh warga Tak lama kemudian, anggota Kasat Polairut mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi jasat Lilis ke RSU de Dr. Sudarsono Terbisa, Kapolsek Purworejo, Kompol Ndipurwanto menambahkan Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban Dari keterangan yang didapat polisi, sebelumnya, menjelang waktu sholat Jumat, Lilis pamit ke keluarganya untuk belanja sayur mayur Pihak keluarga menyebut, bila perempuan yang baru misli di keluarganya terajang kecamatan Pangur Jokot Pasuruan itu menyebutkan bahwa Lilis memiliki penyakit vertigo Kemungkinan di pinggir sungai itu pusing lalu jatuh ke sungai Jenasa tidak ada tanda-tanda kekerasan Demua Jaak I I In I I I I Terima kasih.